Kata pengantar Kata pengantar oleh Johannes J. J. Jansad Muhammad, Nabi Islam Cara kuat hadir dalam pikiran ciptaan muslim Hal ini membuat kita sukar membayangkan jika ia mungkin saja tidak pernah hidup sebagai pribadi yang nyata Senyata Richard Nixon Kau muslim memiliki ingatan yang kuat dan hidup Akan seorang pendiri gerakan keagamaan yang kita kenal sekarang sebagai agama Islam Ingatan ini nampaknya begitu kuat dan hidup Sehingga para akademisi profesional yang tugas-tugas hariannya menimbang bukti-bukti pro dan kontra historisitas Muhammad Harus menghabiskan berhari-hari Dimana mereka terheran-heran melihat bahwa pencarian intelektual mereka tampak tidak masuk akal Adalah menantang untuk mempercayai bahwa Muhammad pernah benar-benar hidup sebagaimana para leluhur kita pernah hidup Hanya karena ia melulu hidup dalam pikiran para pengikutnya Namun pencarian yang lebih dalam akan bukti-bukti historis akan segera membuat para skeptif terheran-heran Kepada mereka yang mempercayai jika Muhammad pernah benar-benar hidup Akan menjadi kelegaan tersendiri untuk melulu percaya bahwa tidak ada masalah dengan historisitas Muhammad Para ahli logika berkali-kali menyatakan bahwa suatu ketidakberadaan tidak bisa dibuktikan Ketika filsuf Inggris Bertrand Russell suatu saat berkata bahwa tidak ada badak di ruang kuliahnya Ludwig Wittgenstein muridnya dari Austria mulai mencari-cari badak di bawah meja dan kursi Dia tidak percaya Pelajaran dari kisah ini sangat sederhana Untuk membuktikan suatu keberadaan mungkin akan sukar Tetapi membuktikan ketidakberadaan sejatinya benar-benar tidak mungkin Namun demikian adalah beralasan untuk meragukan historisitas Muhammad Dari awal saja tidak ada jejak-jejak arkeologis yang meyakinkan Yang meneguhkan kisah-kisah tradisional tentang Muhammad Dan masa-masa Islam awal Para cendekia dan ahli Islam koron tahu banyak tentang dekade-dekade awal Islam Tetapi apa yang mereka ceritakan tidak memiliki peneguhan dari sisi fisik Dalam bentuk apapun dari waktu dan tempat yang disebutkan dalam cerita-cerita tersebut Apa yang mereka ketahui terbatas kepada cerita-cerita Dan kepada beberapa cerita yang sama yang diceritakan ulang oleh orang lain sebelumnya Sebagaimana kisah-kisah Latar belakang yang kepadanya kisah-kisah karya Muhammad dipanggungkan Masih kurang konfirmasi dari pihak luar Kita tidak tahu banyak tentang keadaan umum Arabia di abad ke-7 Namun gambaran yang tradisi Islam tawarkan tidak bisa dikonfirmasi dengan apa yang kita ketahui sekarang Faktanya, temuan-temuan arkeologi seringkali berkontradiksi dengan gambaran yang disodorkan oleh tradisi Islam Bukti-bukti prasasti misalnya saja memperlihatkan bahwa kaum Arab kuno bukanlah kaum pagan Bagaimana Islam ajarkan Mereka adalah kaum monoteis yang percaya pada satu Allah, pencipta langit dan bumi Hanya karya-karya arkeologi yang lebih banyak lagi yang dilakukan di Arabia dan Syria besar Saat ini yang mungkin dapat memecahkan dilema yang timbul berkaitan dengan historisitas Muhammad Namun tentu saja para penguasa wilayah ini tidak akan memberi izin riset-riset ilmiah Yang mungkin nantinya akan berkontradiksi dengan apa yang oleh mereka yang berkuasa percayai Sebagai kebenaran agamawi Dan jika hasil dari riset telah ditentukan sebelumnya oleh kepentingan-kepentingan agama Para akademisi tidak akan tertarik dengan hasilnya Seorang cendekiah Irak, Ibnu Hisat, sekitar 760 Masehi Menulis sebuah buku yang menjadi dasar dari semua biografi Muhammad Tidak ada guratan biografis Muhammad yang hadir tanpa bergantung pada Ibnu Hisat Jika analisa buku Ibnu Hisat memperlihatkan bahwa apapun alasannya Karya tersebut tidak bisa dianggap sebagai sumber-sumber historis Maka semua pengetahuan yang kita miliki tentang Muhammad akan menguap Ketika buku Ibnu Hisat yang sering dikutip terlihat sebagai karya fiksional beraka Maka kita akan harus menerima bahwa tidaklah mungkin untuk menemukan kebenaran tentang Muhammad Hanya jika ditemani oleh karya Ibnu Hisat Quran akan tampak seperti kesaksian yang cukup handal tentang Muhammad dan karirnya Tetapi kita akan kesukaran manakala kita ingin merekonstruksi kehidupan dan ajaran Muhammad dari Quran Sebab kitab yang kita kenal sekarang mungkin bukanlah reproduksi otentik dari teks berbahasa Arab Yang pernah ditirikan kepada Muhammad di awal abad ke-7 Ada alasan-alasan untuk mempercayai bahwa Quran sampai pada bentuknya sekarang ini tidak Di abad ke-7, melainkan di kemudian hari atau bahkan jauh di kemudian hari Aksara Arab di mana Quran ditulis tidak pernah ada di awal abad ke-7 Masehi Sehingga tidak mungkin sekretaris sekretaris Muhammad Jika mereka dikembalikan hidup saat ini mengenali edisi modern Quran Sebagai bagian dari teks-tek suci yang ditirikan kepada mereka Dalam fragment-fragment selama Muhammad hidup Itu pun jika kisah tentang detail-dite dari Muhammad Memang benar-benar pernah terjadi Kumpulan tradisi Islam yang dikenal sebagai hadis Membentuk sumber ketiga yang darinya kisah-kisah kehidupan Muhammad direkonstruksi Hadis bukanlah suatu sumber tunggal Mainkan sekumpulan sumber-sumber dengan kuitas yang tidak seragam Sebagian dari hadis tidak bisa dipercaya Bahkan menurut pendapat cendekia Islam sendiri Para cendekia dan alik kitab Muslim menuduh beberapa perawi atau transmitter materi ini Telah mengarang-arang cerita mereka sendiri Adalah mungkin untuk mengarang-arang cerita Sama sekali tidak banyak Benar-benar sedikit sehingga kecerigaan-kecerigaan akan keberadaannya dibenarkan Johannes J. G. Jensen Bekerja sebagai Hosmer Professor for Contemporary Islamic Talk Di Universitas Utrecht Belanda Sampai pensilnya di tahun 2008 Beliau adalah penulis dan Dari beberapa buku termasuk The Dual Nature of Islamic Fundamentalist Dan The Interpretation of the Quran in modern Egypt Dan telah menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Belanda Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati